Traveler melakukan suatu perjalanan menjadi kekhawatiran tersendiri ketika pandemi COVID-19 seperti saat ini, terlebih saat menggunakan transportasi umum seperti kereta api. Untuk menjaga tertularnya virus COVID-19, traveler harus lebih berhati-hati saat bepergian, meskipun pihak layanan transportasi telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat pula. Dilansir dari Kompas.com, berikut tips yang bisa traveler terapkan untuk mencegah penularan virus COVID-19 saat bepergian menggunakan kereta api. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Meski sudah mendapat vaksinasi lengkap, namun traveler tetap disarankan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Traveler juga harus memakai masker atau memakai masker ganda jika dibutuhkan. Dianjurkan pula untuk membawa tisu disinfektan, cuci tangan, atau memakai hand sanitizer setelah menyentuh benda terutama saat akan makan. Selain itu, hindari pula untuk menyentuh permukaan benda-benda yang ada di dalam kereta. Yang kedua, kemas makanan. Baik selama pandemi atau tidak, traveler disarankan untuk membawa makanan sendiri ke dalam kereta karena kebersihan yang lebih terjamin. Hal ini juga dapat dilakukan untuk meminimalisasi kontak saat berada di kereta api. Saat membawa makanan, pastikan makanan tertutup dengan rapat dan jangan lupa untuk tetap mengenakan masker setelah makan. Nah, yang ketiga, bawa perlengkapan tidur yang tepat. Apabila melakukan perjalanan panjang, sebaiknya traveler menyiapkan perlengkapan tidur yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Traveler bisa membawa bantal, selimut, penutup mata, serta penutup telinga agar istirahat lebih nyenyak. Membawa perlengkapan tidur sendiri cenderung lebih terjamin kebersihannya daripada meminjam dari kereta api. Traveler tentu juga akan lebih nyaman saat membawa perlengkapan sendiri. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!